Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Wanda Saputra Yang biasa kalian sebut dengan sebutan Om Ganteng Masih di channelnya hasil cipta bumi Channel yang akan ngebahas Seputaran hasil bumi khususnya buah pisang Dan Si bulat-bulat buah kelapa Dan di video kali ini Om Ganteng akan sedikit Berbagi pengalaman Berbagi ilmu atau Sharing mungkin kepada teman-teman Khususnya Teman yang mau Usaha di bidang ini Di bidang hasil bumi Dan ada satu pertanyaan mungkin Yang masuk ke hasil cipta bumi Pertanyaannya kurang lebih Bang-bang-bang Gimana Bisa dimatematikakan ya Bisa dihitung Taruh Kita punya modal Untuk sekarang Butiran di angka 3500 Dan untuk menghasilkan Dan untuk menghasilkan Satu kilo ingat teman Satu kilo Kelapa parut Kita membutuhkan Kurang lebih ya Secara garis besar Secara garis besar Kita membutuhkan Tiga butir Tiga butir Kelapa Ukuran res Atau ukuran RUT Ya Kiran Tiga butir Dan Serubusnya itu Sangatlah simple Teman Teman mungkin bisa Naliin sendiri Kalau harganya sekarang 3500 3500 Dikalikan 3 Sama dengan 10500 Berarti secara otomatis Kita Megang modal Megang modal itu Di angka 10500 Ya Terus untuk Untuk Cara pengambilan Pengambilan keuntungannya itu Berapa Yang tadi Om Ganteng bilang Biasanya kita itu Ngambil 30% Tapi itu Baru Intungan kotor Ya sekarang Gampang-gampang aja Dari modal 10500 Dikalikan Keuntungan Keuntungan 30% Berarti Tambahan 3000 Rupiah Kurang lebih Ya guys Ya Jadi hasilnya Akhirnya Dari Modal yang kita pegang Tiga butir Dikalikan Tiga Sama dengan 10500 Plus Keuntungan 30% Sama dengan Harga Idealnya itu 13000 Rupiah Kurang lebih Kayak gitu Teman Kebiasaan Lampak kami Kebiasaan Lampak hasil Cinta Bumi Dalam Nentuin Harga Yang paling Ideal Untuk Harga Penjualan Untuk Informasi Selanjutnya Disini Om Ganteng Mau juga Berbagi Harga Ideal Harga Jual Untuk Santan Murni Santan Murni Karena Perlu diingat Perlu diingat Disini Khususnya Di wilayah Kota Tasikmalaya Jawa Barat Pasar Cikurubuk Pasar Cikurubuk Disini Lebih dominan Jual Santannya Itu Secara Murni Jadi Kelapa Butiran Dikupas Setelah Dikupas Diparut Setelah Diparut Baru Dipres Menggunakan Mesin Yang Sudah Kita Review Di video Video Sebelumnya Ya Guys Dan Itu Sama Sekali Tidak Menggunakan Air Terus Gimana Rumus Rumus Ngitungnya Cara Ngitungnya Gimana Kurang Lebih Sama Seperti Penjelasan Tadi Kalau Kita Beli Ini Kelapa Di Kalau Rumus Santan Ya Guys Rumus Santan Kalau Tadi Rumus Kelapa Parun Mungkin Tiga Butir Tiga Butir Dengan Ukuran Res Atau Rut Tetapi Kalau Untuk Santan Murni Dia Itu Mempunyai Rumus Empat Butir Sekali Lagi Om Ganteng Ulang Empat Butir Kelapa Dengan Ukuran Di Res Di Rut Ya Gimana Cara Hitungnya Ya Gampang Rumusnya Kurang Lebih Seperti Tadi 3500 Kita Ambil Contoh Ya 3500 Dikaliin Empat Sama Dengan 14.000 14.000 Dan Cara Mengambil Keuntungan Yang Ideal Untuk Santan Biasanya Disini Kita Ngambil Keuntungan 50% 50% Dalam Keuntungan Kotor Wow Spektakuler Kan Ya Jelas Jelas Makanya Banyak orang Yang tertarik Untuk Usaha Di bidang Hasil Bumi Khususnya Buah Kelapa Ya Ghas Dahin Mungkin Itu Salah Satu Daya Tarik Daya Tarik Banyak Orang Untuk Usaha Di bidang Ini Dan Kembali Lagi Pembahasan Yang Tadi Pembahasan Yang Tadi Dengan Modal 3500 Bisa Kita Kalikan Lupa Sama Dengan 14.000 Lah Itu Modal Yang Harus Kita Pegang 14.000 Plus Keuntungan 50% Berarti Secara Tidak Langsung Kurang Lebih Harga Ideal Untuk Penjualan Santan Dari Mulai Proses Putiran Kelapa Parut Sampai Di Fresh Sampai Di Fresh Harga Jual Yang Paling Ideal Di Angka 20.000 Rupiah 20.000 Rupiah Per Sama 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 Sekali Itu Biasanya Sistem Yang Kita Gunakan Untuk Harga Jual Atau Untuk Menentukan Harga Jual Yang Ideal Dikarenakan Apa Guys Kalian Jangan Dulu Tercengang Kalian Jangan Dulu Gembira Kalian Jangan Dulu Girang Emang Secara Rumus Keuntungan Yang Kita Ambil Itu Gede Tetapi Kalian Itu Harus Ngitung Operasional Terus Ngitung Kendala Mungkin Kalau Ada Kendala Terus Ngitung Istilahnya Apa Ya Kalau Kita Punya Karyawan Kita Harus Hitung Juga Itu Upah Karyawan Karena Masa Iya Ada Orang Yang Kerja Kita Kita Ngekasih Ngekasih Upah Nah Itu Salah Satu Rumus Kenapa Kita Ngambil Keuntungan Gede Tapi Itu Baru Hitungan Kotor Dan Kurang Lebih Penjelasan Dari Om Ganteng Untuk Nentukin Harga Harga Ideal Dari Mulai Kelapa Parut Kelapa Butiran Maaf Kelapa Butiran Menuju Kelapa Parut Berapa Dan Dari Kelapa Butiran Menuju Kelapa Parut Terus Dipres Santan Sehingga Menghasilkan Cairan Santan Murni Kita Jual Di Angka Berapa Nah Kurang Lebih Rubusnya Seperti Yang Tadi Om Ganteng Jelasin Ya Ke Teman Teman Terus Mungkin Dari 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 Apa Itu Dari Om Ganteng Mudah Mudahan Mudah Mudahan Informasi Dari Om Ganteng Bermanfaat Bermanfaat Khususnya Untuk Teman Teman Yang Mau Yang Atau Yang Baru Belajar Memulai Usaha Di bidang Hasil Bumi Khusususnya Buah Kelapa Dan itulah Tri Rumus Cara Gantuin Harga Ideal Harga Jual Tapi perlu Diingat Teman Perlu Diingat Kembali Lagi Kembali Lagi Ke Apa Istilahnya Ke Dasar Kita Kita Adalah Pedagang Ya Kita Adalah Pedagang Terus Mungkin Ada Pertanyaan Dari Teman Kalau Ada Pertanyaan Dari Teman Teman Bang 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 Si Abang Ngasih Rumusnya Kayak Gitu Tapi Tetangga Saya Jualnya Kok Minim Jualnya Kok Murah Jualnya Kok Dibong Nah Perlu Diingat Perlu Diingat Kembali Lagi Ke Dasar Kita Sebagai Pedagang Dimana Persaingan Dalam Dagang Itu Untuk Sekarang Sangatlah Ketat Sangatlah Sud 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 Siapa Cepat Dia Dapat Nah Mungkin Yang tadi Om Ganten Bagi Itu adalah Klik Dasar Rumus Dasar Untuk Nentukin Harga Ideal Harga Jual Yang Ideal Tetapi Balik lagi Ke kita Sebagai Pedagang Kalau Kita Nih Wish Depan kita Ada Konsumen Konsumen Ini Omsetnya Lumayan Gede Boleh Dibombardir Boleh Dibombardir Selama Selama Harga Yang kita Jual Harga Yang kita Kasih Konsumen Itu Masih Masuk Otak Masih Masuk Itungan Gak Apa Jadi Targetnya Itu Apa Kita Itu Kejar Omset Rumusnya Itu Kejar Omset Meskipun Kita Ambil Keuntungan Tipis Tapi Omsetnya Gede Why not Kenapa Enggak Tetapi Untuk Untuk Kalian Pemula Yang Baru Mau Terjun Di Dunia Ini Mudah Mudahan Informasi Tadi Sangat Bermanfaat Dan Apabila Gaya Penyampaian Dari Om Ganteng Agak Libet Ya Mohon Dimaafkan Karena Disini Om Ganteng Tidak Menggurui Disini Om Ganteng Cuman Berbagi Mudah Mudahan Ada Faidahnya Ada Manfaatnya Dan Sekiranya Bermanfaat Untuk Teman-teman Jangan Lupa Biar Kami Disini Terus Semangat Terus Exist Ngebagikan Pengalaman Kami Disini Sharing Bersama Kalian Jangan Lupa Untuk Selalu Tukung Channelnya Hasil Cinta Bumi Dengan Cara Share Subrek Like Dan Comment Dan Insya Allah Sekali lagi Om Ganteng Bermanfaat Untuk Kalian Khususnya Teman-teman Yang Mau Bergelut Di usaha Hasil Bumi Khususnya Buah Kelapa Dan Biasa Dari Saya Dari Om Ganteng Dikumur Diking Waalaikumsalam Semuanya